Intro Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah atau STIT Al-Ansar Tanjung Selor melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari jadi STIT Al-Ansar ke-9. Pelaksana Tugas Ketua STIT Al-Ansar Risna Majasari MPD mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan darah untuk pengobatan mengingat stok darah di PMI Bulungan kerap mengalami kekurangan. Sementara itu peserta yang terlibat dalam kegiatan bakti sosial ini mulai dari masyarakat umum, siswa, mahasiswa, guru dan dosen STIT Al-Ansar. Risna menambahkan pihaknya saat ini juga membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2024-2025. Kerja senar ini merupakan kegiatan donor darah, alat-alat bekerjasama dengan PMI Kabupaten Bulungan ini juga merupakan bagian dari kegiatan pelan ke-9 STIT Al-Ansar. Ini tujuannya apa? Ya tujuannya tentu kami ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk terpartisipasi, membantu masyarakat kebupaten Bulungan untuk menyediakan stok darah. Dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kampus kami, STIT Al-Ansar, pada istilah itu sekarang lagi juga pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2024-2025. Jadi kami masih membuka itu dari kelas regular dan kelas non-regular. Jadi non-regular itu kelas karyawan, waktunya itu juga bisa menampilkan di kampus STIT Al-Ansar. Untuk program studinya sendiri itu ada program studi pendidikan agama Islam dan itu sudah terakreditasi. Sementara itu, Kepala Bidang Donor Darah PMI Kabupaten Bulungan, Dr. Burhanuddin, mengapresiasi pengurus STIT Al-Ansar atas partisipasinya dalam pemenuhan stok darah di PMI Bulungan. Menurutnya, hal ini sangat mendukung dan menjadi motivasi bagi perguruan tinggi di Kaltara untuk melaksanakan kegiatan donor darah. Katanya kegiatan ini, ini turut memberi subangsi besar di dalam mendukung kebutuhan bahwa sakit akan darah untuk pasien yang membutuhkannya. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih atas kegiatan STIT dalam langkah memperlengganti hari. Jadi yang ke-9, semoga kegiatan ini dapat berlangsung di hari-hari yang akan datang. Burhanuddin menyebutkan kebutuhan darah dalam seminggu di PMI Bulungan yang didistribusikan ke pasien di rumah sakit mencapai 60 hingga 70 kantong. Namun jumlah yang masuk hanya sekitar 40 sampai dengan 50 kantong. Dari Tanjung Selor, Tim Liputan, Kaltara TV